Vaksinasi tahap 3 atau vaksinasi booster khusus anggota Polri, Polda Bengkulu hingga saat ini baru mencapai 50 persen. Dan hingga saat ini vaksinasi booster khusus anggota Polri ini terus dilakukan. Berdasarkan data dari Bidang Kesehatan atau Bidokis Polda Bengkulu untuk jumlah personil Kepolisian Daerah Bengkulu yang telah menyelesaikan penyutikan vaksinasi COVID-19 tahap 3 atau booster hingga saat ini baru mencapai 50 persen dari total seluruh personil. Kabin Umas, Polda Bengkulu, Kompes Pol Sudarno mengatakan jumlah ini masih bersifat sementara. Lantaran masih banyak personil yang belum melakukan penyuntikan vaksinasi COVID-19 tahap 3 atau booster ini. Dengan berbagai alasan, salah satunya masa tenggang waktu yang belum cukup. Kenapa capaiannya belum 100 persen? Karena kan booster itu ada jangka waktunya. Jadi ini yang belum terbooster ini bukan berarti tidak mau disuntik, tetapi mereka ini masih menunggu waktu tenggang. Waktu tenggang sampai mereka nanti dapat disuntik kembali. Karena kan di aplikasi kalau misalkan belum bisa dibuka ya nggak bisa dilakukan penyuntikan. Kalau dulu kan 6 bulan, sekarang 3 bulan kan. Sekarang 3 bulan baru boleh booster. Pia yang juga meminta para personil di seluruh pores jajaran untuk menyelesaikan vaksinasi tahap 3 ini, terlebih bagi anggota yang tergabung dalam pengamanan mudik lebaran mendatang, dan jadikan contoh untuk masyarakat jika anggota PORDI telah selesai melakukan vaksinasi booster. Yusar Mantepir Bungkul melaporkan.